Perikatan yang inklusif dan melibatkan seluruh lapisan masyarakat, KORMI telah menjadikan olahraga rekreasi sebagai bagian dari kaya hidup masyarakat dan sarana untuk membangun masyarakat yang sehat, bahagia, dan produktif. Hal tersebut disampaikan PJS Gubernur Jambi pada pembukaan 4 Prof. Pertama KORMI Provinsi Jambi. Penjabat sementara, PJS Gubernur Jambi Sudirvan, menghadiri sekaligus membuka secara rosbi Festival Olahraga Masyarakat Provinsi atau 4 Prof. Pertama KORMI Provinsi Jambi pada Rabu sore 16 Oktober 2024. Kegiatan yang berlangsung di Hol Judogor Kota Baru Jambi itu diikuti 1.416 pegiat olahraga dari sebuah kabupaten kota yang ada di Provinsi Jambi. Dengan 30 Induk Organisasi Olahraga Masyarakat atau INURGA. Dalam sambutannya, PJS Gubernur Sudirvan menyampaikan apresiasi kepada keluarga besar Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia atau KORMI Provinsi Jambi dengan kepemimpinan Edi Purwanto beserta jajaran sehingga 4 Prof. Pertama KORMI berhasil dilaksanakan. Sudirman menyebut melalui festival ini dapat meningkatkan minat masyarakat terhadap kebukaran dan kesehatan tubuh dalam bentuk partisipasi pada multi-event, melestarikan permainan-permainan tradisional, dan memberikan dampak yang baik di bidang perekonomian, khususnya bagi para pelaku UMKM. Untuk itu, ia berharap kesemarakan ini terus berkesinampukan agar olahraga tradisional dapat terus dijaga, digalakan, dan dikembangkan di tengah-tengah masyarakat. Kami juga berharap agar festival olahraga masyarakat KORMI yang ke pertama ini itu bisa menjunjung tinggi sportifitas, ya, membangun silaturahmi, dan juga kebersamaan. Karena yang paling penting di KORMI ini, tujuan utamanya adalah sehat, bugar, dan bermanfaat. Tidak menemersatukan prestasi, paling tidak dengan dibangunnya pelaksanaan KORMI yang pertama ini, ini sudah langkah yang luar biasa, dan dari Ketua Umum sendiri, Pak Dr. Edi Perwanto, mudah-mudahan bisa terus berlanjut untuk pelaksanaan tahap yang kedua. Sementara itu, Ketua Umum KORMI Provinsi Jambi Edi Perwanto menjelaskan bahwa festival ini dapat menjadi ajang bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam olahraga dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya gaya hidup sehat. Ya, saya lihat orang tua-tua ikut lomba berkreasi, kan seneng gitu lho, ibu-ibu, nenek-nenek olahraga kan berarti kan optimisme kita menatap Jambi yang sehat, melanjutkan Jambi mantap itu juga lebih bagus seperti itu. Rian Cancang, Cek TV, melaporkan.